Yo, Halo Bolo, balik lagi dengan saya Alvian disini Oke, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima Dan kali ini karakter yang akan aku gunakan yaitu Zoyun Oke, tapi sebelum kita lanjut ke permainan Aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe video ini, oke? Oke, kita sudah masuk di pemilihan detail ya Kali ini kita pilih untuk kerajaan Su ya Karena Zoyun ini berada di kerajaan Su Untuk battle-nya kita pilih battle of healing Seperti biasa kita pilih level heart ya Oke, ini dia karakter yang akan kita gunakan Yaitu Zoyun Jadi disini aku sudah berhasil mendapatkan senjata bintang 5-nya ya Tapi jangan khawatir, aku akan menunjukkan langkah-langkahnya seperti apa Oke, weapon 1, weapon 2 selesai untuk skill Disini aku pakai ekustrian, my terror, attack boost, dan aturasi Disini untuk skill bebas sih kalian pilih yang mana Kalian bisa tiru seperti yang aku pakai Atau kalian bisa pakai skill yang lain bebas ya Untuk animal Oke, kita pakai red hair Dan langsung kita masuk ke battle Oke, kita sudah masuk ke arena pertempuran Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu persyaratan Agar mendapatkan senjata kelimanya si Zoyun ini ya Untuk syaratnya yang pertama Kalian harus menjaga serangan api dari kerajaan Wu Kerajaan Wu Jadi target pertama kita kalahkan Handang ya Tapi untuk awal battle ini Kalian tunggu instruksinya aja Jadi jangan langsung kalahkan si Handang Oke Oke, untuk awal-awal disini kalian bebas ya Kalian mau mengalahkan siapapun bebas Jadi sambil menunggu instruksi ini ya Oh Oke disini aku coba kalahkan masuk ya sambil menunggu dialog gimana nanti ada dialog kandang akan melakukan serangan api ya Oke kita coba sedikit ke timur aja ya Hai ada surat ya kita kalahkan aja Oke sabar kita tunggu ini ya nanti ada perintah Pak Oke kita coba ini aja dulu kita pergi ke utara Ayo kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau ya Oh ada basikan embus ternyata Nah itu dia ada dialog Oke selanjutnya kita langsung mencari posisi sihandang Nah itu dia jadi kita jaga dia jangan sampai dia masuk ke area hutan ini Pak ya Nah ini dia Hai dan berhasil Oke ini ada sedikit ini ya teks sukses full prefer to fire attack jadi kita berhasil menggagalkan serangan apinya ya setelah kita berhasil menggagalkan serangan apinya kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau itu ya lalu kita bunuh tiga general utama Nah yang pertama ada yang pertama ada gunning tapi di sini eh belum muncul ya gunning lingtong dan jauh thai Nah mereka bertiga ini belum muncul kita selesaikan aja misi yang bertanda hijau ini Oke mantap Oke mantap Oke disini ada basikan embus lagi dan ada siapa suseng ya Oke tunggu Oke tunggu Oke tunggu Oke tunggu Oke tunggu dan gerbang sudah terbuka kita langsung Aduh kita langsung selamatkan itu ya kalahkan rusuh Oke setelah kita berhasil mengalahkan silutun kita tunggu kemunculan gunning lingkung dan jota ya Oke sabar kita tunggu Oke ini dia kita langsung menuju ke gunning ya saya berada di depan itu Pak nice mantep setelah itu kita ke lokasinya si lingkung ya dia berada di sini Pak Oke kita menuju ke lokasinya lingkung mana lingkung sebentar Pak di sini agak rame ya selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya kita menuju ke zeltai mana nih seku nah ini dia oke berhasil muncul Pak ya ini dia senjata kelima untuk jauh yun jadi seperti itu Pak caranya jadi ingat ya untuk mendapatkan senjata kelimanya si jauh yun yang pertama kalian harus menggagalkan serangan api dengan mengalahkan si siapa tadi eh mana nih bentar Pak nah dengan mengalahkan si handang ya setelah mengalahkan handang selanjutnya kalian mengalahkan tiga general utama yaitu gunning lingkung dan zeltai ingat urutannya gunning lingkung dan zeltai ya jangan mengalahkan general yang lainnya nanti kalian akan gagal untuk mendapatkan senjatanya oke kita ambil senjatanya dulu Pak di mana tadi nah disini ya oke kita skip aja dan senjatanya ini dia oke kita ambil ya mantep selanjutnya kita tinggal menyelesaikan pertempuran ini Pak oke kita langsung mengalahkan sengkuan aja ya oke gimana nih sengkuan nah ini dia oke kita tunggu kita tunggu dialognya selesai ya oke oke tuh lama banget ini Pak oke kayaknya kita disini aku skip aja ya biar gak terlalu lama gitu dan kita cek gimana nih nah ini dia jadi disini aku sebelumnya sudah berhasil mendapatkan ya dan ini yang kedua gimana Pak gampang banget tuh kan jadi seperti itu caranya oke mungkin sekian dulu ya mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa tinggalkan komentar jika video panduan ini cukup membantu oke sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye bye